Assalamualaikum, hari ini aku mau ajak kalian ke Kasang Kulimzu, Pekan Baru Ya, kami udah masuk ke dalam kebun binatangnya By the way, harga tiket disini itu Rp25.000 satu orang Dan untuk anak kecilnya itu Rp20.000 Nah, disini pertama kali kita masuk, ini ada yang menyambut nih ayam-ayam apa nih? Ayam kalkun Ya, ini ada beberapa ayam kalkun disini Ayamnya tuh kayak keheranan gitu Siapa kalian? Siapa kalian? Ada apa kalian datang kesini? Sana pergi, aku tidak mau dilihat dengan kalian Gitu kali ya dalam pikirannya Setelah lihat ayam kalkun, selanjutnya ini kita lihat buaya Tapi buayanya disini diem aja, gak mau bergerak Dan ini airnya memang warnanya kayak gini ya Serius Ini di dalam sini tuh ada sekitar tiga yang kelihatan Nah, di ujung sana tuh ada yang lagi mangap Kenapa mangap? Kelaperan Laper, belum makan Ya, akhirnya dia masuk guys Mungkin gerak ya, karena cuacanya juga lumayan panas Jadi ya, paling enak tuh Ngapain? Ya, berendam Dan berendamnya itu gak nanggung-nanggung nih Kayak gini, ngelelep gitu ya Biar seluruh badannya itu gak kepanasan kali ya Kita juga kalau lagi kepanasan, pengennya berendam aja gitu Nah, selanjutnya disini aku mau lihat ini Kura-kura Nah, karena kurang puas Jadi harus kita zoom mukanya Biar kelihatan Nah, disini tuh kura-kuranya banyak ya teman-teman Dan mereka itu makan kangkung, seladah Dan disini aku mau lihat cara mereka makan itu seperti apa Oh, ternyata seperti itu cara makan kura-kura Ya, akhirnya bisa tidur nyenyak Karena sudah tahu gimana cara kura-kura makan Lanjut Disisi sebelah sini Ini ada apa nih Burung unta Nah, ini tuh aku pernah lihat burung unta nih Bisa ya kita tunggangi gitu Waktu itu lihat di satu aplikasi Aplikasi itu deh Ada tuh orang mana ya Orang Thailand kayaknya menunggangi burung unta ini guys Eh, ngapa tuh Pantah temennya disosor-sosor Ini memang beneran ya Ada nggak disini kalian yang pernah menunggangi burung unta Bukannya burung unta ini agresif ya Kalau kita deketi dia kayak nyosor-nyosor gitu Iya nggak sih? Tengok ini bang Ini jahat nih suka matuk-matuk uang Kita mau lanjut Nengok apa lagi? Halimau Halimau Pantah temennya di halimau nya Tadah Ini 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 Nihatnya Mau lihat harimau Tapi di sepanjang perjalanan menuju ke kandangnya Ini tuh masih banyak lagi hewan-hewan yang gak boleh terlewatkan Nah disini tuh di kanan kiri jalan itu ada banyak burung teman-teman Dengan berbagai jenis Nah disini tuh aku seneng banget liat ini dua sejoli ini Itu lucu banget Ini bukannya Beyo ya Hai ini yang bisa ngomongkan Halo halo aku disini Yuk lanjut jalan lagi Nah disini ada burung lagi Ini yang sama ya kayak yang tadi cuman beda warna aja Nah kita lanjut lagi Ini burung lagi Lagi-lagi burung Dari tadi di sepanjang perjalanan yang kita lihat di kanan dan kiri itu Kebanyakan burung ya teman-teman dengan berbagai jenis Nah ini apa nih burung elang ya Mirip-mirip burung elang Tapi kayaknya memang elang sih Terus juga di sebelah sini ada burung lagi Lagi-lagi burung Iya ini dia Eh tunggu tulisannya agak-agak merah Kok dalamnya burung ini Ini beneran agak-agak merah Hah serius Udah lah lanjut aja Nah ini disampingnya ada burung lagi Nah disini tuh burungnya ada kayak tempat ini ya Aliran airnya biar dia bisa mandi gitu ya Nah lanjut kita kesini Ini apa nih Ini kesukaan kalian ini kan Ini siapa temen kalian Ayo kita kenalan dulu sama dia Nah disini tuh keponan aku udah gak sabar dia duluan Hai guys Lagi apa guys Kok menjauh Hai bro What's up bro What's up What's up Cuman mau ngasih makanannya Hai kawan Gitu pano Ya selesai menyapa teman-teman Mari kita lanjut Ini disini ada ular Dan lagi-lagi tuh ularnya pada berendem ya teman-teman Semua hewan disini tuh kayaknya seneng banget Sama yang namanya air Karena cuaca di pekan baru ini Belakangan ini panas Nah disini tuh ada tempat bermain ternyata ya Ada wahana-wahana untuk anak-anak bermain gitu Oke lanjut Di ujung sebelah sana Mana Sebelah mana sih Ini kita perlihatkan Ini apa nih Binturong Ini Binturong Iya kali Binturong Kenapa sih pada Bobo Pada Bobo Berendem Bobo Berendem Gak ada yang bisa diajak main gitu Udah kita coba panggil-panggil Tapi dia tetep tidur Aja maunya Yaudah deh Nah disini ada sepeda Kayaknya kita bakalan pulang Nah ini nanti ya Haha Bercanda Nah disini karena udah Capek keliling Tapi gak deng Ini ada yang dimandiin Ini apa nih Ini Apa Lucu banget Kayaknya cuman ini deh Yang gak tidur Temen-temennya tadi pada tidur Iya Hai Disini ada Sesuatu yang Lucu banget Ih kenapa tuh lidahnya dikeluarin gitu Apakah dia haus Atau lapar Soalnya disini kayaknya gak boleh kita ngasih-ngasih makan Binatang-binatang yang ada disini ya Dan lanjut disini ada gajah Oh iya disini tuh gajahnya bisa dinaikin loh temen-temen Kalau kalian mau Naik gajah Kalian harus bayar dulu Nah disini ada Rusa Rusanya itu ada Sekitar Tiga gitu ya Nah tuh yang disana tuh mager banget Dan ini lucu banget Kamu lucu gemes Ya Iya disini yang di dalam sini tuh dua Terus di seberang sananya itu ada lagi Nah ini dia masuk ke kandang yang sebelahnya Nah disini tuh ada lagi tuh Mereka pada Ini ya Pada mager-mageran gitu ya Nah lagi-lagi Bobo Ih padahal pengen lihat Kenapa Bobo sih Malah jauh banget lagi Yaudah deh Karena jauh Mari kita zoom aja Biar kita bisa lihat Dari dekat Walaupun Nggak bisa ngelihat secara nyatanya dari dekat Oke lanjut Ini ada buaya lagi Ini buayanya beda ya temen-temen Sama yang di video awal tadi Dan ini juga beda kandang Beda juga ini jenis buayanya ya Yang tadi tuh kan muncungnya Nggak sepanjang ini gitu Nah disini tuh buayanya Mager juga ya Tapi Aku rasa yang ini Nggak doyan berendam Nah disini ada temen kalian lagi Temen-temen Nah disini tuh Monyetnya lebih kecil dari yang tadi ya Karena beda jenis Tapi masih satu spesies Sebenernya nih ya Sebenernya Itu kurang puas banget gitu Ngelihat binatang-binatang yang ada disini Karena apa? Karena kandangnya itu Jerja-jerjanya itu terlalu rapet-rapet gitu Jadi kalau Mau lihat mereka secara Secara apa ya Secara jelas gitu Kita harus Nge-zoom dari HP Jadi kita bisa lihatnya dari HP gitu Yang jelas Kalau lihat secara langsung gini Kayaknya kurang jelas ya Atau mungkin Biar supaya Nggak ada orang-orang yang Ngasih-ngasih makan sembarangan gitu ya Nah disini ada yang lebih besar lagi Temen kita Dia lagi-lagi Mager Tidur Kenapa sih hewan-hewan ini Pada tidur semua Padahal kan gemes Pengen lihat semua Tapi udahlah Ini kita lanjut Kita mau lihat Landa Nah disini tuh Landanya banyak banget ya temen-temen Nah ini Alhamdulillah ya Lihat landanya ini Secara jelas Tidak ada jerja-jerjanya Jadi kita bisa lihat Dari atasnya ini ya temen-temen Tapi kata suami aku Landa ini Kalau Dia lagi Apa namanya Merasa terancam Dia ini Menyembrukan Sesuatu ya Dari bulu-bulunya gitu Kayak racun gitu ya Mungkin ya Tuh Gemes banget kan Terusnya pengen gendong Tapi gak mungkin Disini ada kudani Temen-temen Dan lagi-lagi Dia berendem Ya ampun Enak banget Kamu Siang-siang gini Berendem Tapi kan Kami pengen lihat Kamu aktif gitu Tapi yaudahlah Mungkin Waktunya tidur siang Dan Disini Puncaknya Ini kita mau lihat Harimau Tapi kata yang jualan tadi Adanya singa Tapi entahlah ya Kita coba aja Kesana dulu Kita lihat Menuju kandang harimau Ini kita ngelewatin Tempat pemandian Untuk anak-anak Jadi kalau Anak-anak kalian Pengen mandi-mandi Disini bisa ya Tinggal Bayar Ini aja tiket Masuknya Nah disini juga ada Buaya teman-teman Ini buaya darat Kayaknya ya kan Tapi Sungguh kecewa banget Teman-teman Udah keliling sana kemari Ternyata harimaunya Gak ada Padahal kan itu Yang pengen dilihat Udah lah Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Kemal selamat menikmati